Mampir ke Bogor, kota hujan, kota penuh wisata, dan kota penuh culinara Apalagi GoGo Veggie ada di kota Bogor Halo guys, kembali lagi ke Youtube channel, dan aku Cindy, dan ini? Ken Dan ini? Suan Ya, ini tukang makan Jadi hari ini kita lagi di GoGo Veggie, jadi aku mau kasih tau kalian GoGo Veggie ini di pusatnya itu di jalan apa tadi? Di jalan depok Surya Kencana Surya Kencana di Raya Bogor Terus dia ada cabangnya di Cipayung ya, Cipayung Puncak Itu cabangnya di sana, dan di sini tuh ada menu yang unik banget, dan kita akan coba duluan yaitu menu bakso di kelapa muda Jadi ini bakso di kelapa muda, jadi ini unik banget sebenernya Kalau kalian nonton Youtube itu biasanya ada yang versi non-VG, tapi ini ada yang versi VG-nya loh Dan ini kita pilih yang Tomyam Terus di situ ada bisa mie, bisa ganti jihun, atau misua, jadi terserah kalian Nah di sini kita bakal coba rasa aslinya dulu, kayak gimana Ini belum dimasukin Tomyam-nya ya, jadi Tomyam-nya di samping Jadi kita bakal coba versi original ya, baru kita masukin Tomyam-nya Ayo, ayo kita mulai Terus gurun Aneh gak gak sih? Wangi sawi, tapi manisnya, gak tau manisnya campur-campur, manis apa aja Coba coba dimasukin Tomyam-nya Kuahnya enak sih Iya enak Coba kuahnya, setelah dikasih Tomyam Coba cium aromanya Aroma Tomyam Oh ini kulit kelapanya masih bisa diinik kok? Oh ini kelapa mau gak? Oh my god Apa rasanya ya? Ini bisa ngerap kulit kelapanya ya guys Ini sih gue pertama kali juga Buat Tomyam Asam pedes Tomyam Ini bener Tomyam Tadi gue ada ngambil kelapanya guys, kita coba Bisa nyampur ya rasanya Enak, kok Kenapa dikasih kelapanya? Nyampur gitu kok? Gak aneh yang gue pikirkan Asam pedes Tomyam dicampur, manisnya kelapa muda boleh Gak aneh Lanjut Gila kaya wiksa ini Makin makan makin ngaper gue Asamnya itu loh Menggugah selera Iya Guys, sekarang kita mau nyoba ayam gepreknya Ini ayam gepreknya pedes banget Bisa dilihat cabai semua Iya Hampir semuanya cabai Bahkan disini ada cabainya juga Yang gak pedes yang mana ya? Gak ada petal Coba dulu kok Coba 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 Ini tabu Ini ayam yang sedikit Jangan aja ada pedes Gak lagi dengan ayam yang Oh ini pedes aja ya? Iya Oh iya Oh iya Atau besar Ini pedes lo kok Pedes Ini pakan awip lagi Kita kaing boleh tambah hamcai deh Hmm Hamcai manis apa pedesnya? pedes udah mulai keringet di ubun-ubun ini karena pedes banget kita coba sampai hamcahnya hamcahnya wangi hamcahnya enak gak? asin asin ada kembang pahu sama rumput laut cocok aja sendiri lah enak sih, pedes enak gak pedes, ampun pokok cabai sekarang ini kita coba hidup gorengan apa sih namanya? kerupuk kentah kentah? kentah? iya enak kembang pahu gorengnya selalu enak sih guys teksturnya lembut, garing, tapi lembut iya kenapa gue nyamuk gitu? wah ini bumbu hamcah yang nempel di dinding kelapa mudanya ini kalau udah selesai makan hamcah eh udah selesai makan tom yumnya ini terus dikerok rasanya iya lebih enak manis-manis kelapa muda sama tom yum oke selanjutnya guys kita mau nyobain sate gandum jadi nih aku rasa nih sate nya banyak gemisnya jadi kita akan mencoba satu-satunya manis saldikur kita coba saldikur banget oh sate coba yuk lembut iya iya jamur dia dia garis oh sate enak 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 ada rasa smoke smoke nya ada rasa di asepnya iya asep-asep disini yang kenuan disini kuning nih sate nya gak tau sate apa coba aja ya ini ayam yang tadi buat ayam geprek enak 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 tapi gue suka yuk ini lebih suka yuk ini enak ini enak tapi emang ini untuk antara sate yang paling gak boleh kalah itu saus kacangnya sih aku tuh harus lebih semuanya guys ini garing sih ini garing banget cuman yang ini sama yang koreng tadi bagi aku rasanya greasy greasy itu jadi kayak basah berminyak yang pertama doang gak aku lupa ngasih ke kalian disini tuh sebenernya lebih terkenal bentang, jadi nasi paket ya 4 sayur sampai 1 nasi 15 ribu, belum pajak kalau jalan-jalan ke daerah puncak ya pas sini-sini aja gimana dengan makanan hari ini kok apa yang anda rekomendasikan mie tom nyamnya enak, unik boleh kalau cari cari makanan yang lain dari yang lain boleh cobain lalu enak, manis manis asin ayam kepesnya itu sih pedas-pedas enak sate juga boleh lah sate kan 3 jenis nih yang pertama tidak greasy jadi all over oke penuhnya enak kalau Sansa? kalau aku, kalau kalian suka pedas kalian beli yang ayam yang gerpek itu itu beneran semuanya tuh ada cabenya bahkan dikasih cabenya juga disini kalau kalian yang bisa makan pedas banget pesen lah karena aku jujur enak banget sih yang ini ini namanya apa? mie tom nyam kelapa muda lah pokoknya untuk kelapa mudanya sendiri yang ada daging lapa sama tom nyamnya tuh enak terus selanjutnya untuk sate sate menurut aku semuanya enak tiga-tiganya kalau gue sendiri aku suka banget tom nyamnya awalnya pasti aneh ngerasa aneh ya tapi ternyata pergi coba itu gak aneh banget ternyata diungurin gak enak ya dan emang disini apa terkenanya itu ya ham choy sama ayam geprek ayam geprek itu pedas banget karena aku pernah bikin episode ayam geprek makan kuliner di Bekasi ya wah ini dua kali lebih pedas ini selain cowok ada ayam geprek dia juga ada ngasih tahu gepreknya juga guys ham choy sama ayam geprek jadi satu jadi rasanya nano-nano jadi rasanya pedas ada manis ada asl ada nah kalau misalnya sate nya aku bukan pecinta sate tapi yang ketiga ini aku sukanya yang warna kuning tapi juga boleh loh disini banyak banget cemilan kalian boleh sambil nyompat makanan sambil nyompat cemilan dan disini yang penting apa guys disini ada yang namanya es krim vegan jadi sebenarnya itu sebenarnya ada di minimarket tapi untuk saat ini minimarket gak ketemu dan aku nemu dia disini guys jadi kita bakal nyoba es krim vegan dari kampingan ini guys yang tadi gue bilang kalian itu ada es krim vegan lufi lufi kan? iya lufi lufi kan itu lufi 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 kan baru vanilla brownie strawberry sauce jadi dia itu pake susu kedele ya ini guys kita coba aja deh kita coba kita coba es krim vegan kamping wangi vanilla karena kita rasa vanilla cuman rasanya juga gak beda jawa sama yang es krim biasa ini gak cuman manis kenapa kok menikmati gue gak tau dia pake produk apa soalnya enek ya coba lu tanya ke kampingan soalnya kampingan jawab di bawah ini buat gue yeay seneng banget guys jadi video kita sampe disini di gogovegie kalo misalnya kalian suka jangan lupa boleh langsung mampir loh kesini nah terus kalo misalnya kalian suka dengan video kita dan review kita hari ini jangan lupa di like share dan subscribe subscribe bye bye